Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang kedua telah berlangsung di 64 desa Kepupaten Tabalong, salah satunya di Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak. Dari Pilkades tersebut, masyarakat warga Desa Kapar berharap infrastruktur menjadi fokus pembangunan. Desa Kapar menjadi salah satu dari 64 desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Serentak di Tabalong pada 6 November 2021. Terdapat 5 calon yang memperebutkan posisi Kepala Desa di sini. Jumlah calon ini merupakan jumlah maksimal yang ditetapkan DPMPD Tabalong. Banyaknya warga yang mencalon sebagai Kepala Desa diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kepemimpinan desa. Para pemilih di Desa Kapar pun menyampaikan harapan mereka pada Kepala Desa terpilih untuk melakukan percepatan pembangunan desa, khususnya di bidang infrastruktur. Ini siapa yang terpilih semoga bisa kapar tambah baik. Untuk targetnya dari sektor mana Pak? Untuk yang lebih baiknya itu Pak? Ya untuk struktur lah. Struktur banget? Ya yang penting kan. Yang pentingnya penyelengkungan harus diperhatikan itu aja kan. Sebagai masyarakat dengan adanya acara Pilkandis di tahun 2021, ini mudah-mudahan menjadi anjang untuk memajukan desa setempat. Baik dari segi infrastruktur dan perdusunumian. Kamar Yatul menambahkan calon yang terpilih menjadi Kepala Desa Kapar dapat melaksanakan tugas dengan amanah serta dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Ghazali Rahman, TV Tabalong, melaporkan.